Intro Assalamualaikum Sobat Islam Gempar kabar bus ibris resmi bebas Rupanya cukup banyak membuat orang senang Hingga tokoh praktisi ikut beri komentar Kebebasan bus ibris almar bawi tersebut Bus ibris yang resmi bebas Rupanya bus nur samsun juga ikut angkat bicara Terkait kejujuran yang berkaitan dengan aksi gerbak tugun santer Yang biasa beliau lakukan selama ini Hingga dikabarkan akhirnya bus ibris bisa bebas Kamis 13 Januari 2022 ini Lantas seperti apa selanjutnya Mari menyimak videonya sampai selesai Agar tidak salah paham Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang Rekaneng Wakafnya BRI 1174-01-00554-560 Atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 Berkeriskinya anaknya anak soleh-soleha menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi Pahala terus mengalir Meski umur kita telah berakhir Selamat atas komis bebasnya Besok Tanggal 13 Januari 2022 Dan Hari Kamis, siang, siang atau sore Insya Allah Gus Idris sudah bebas Inilah Gus Nur Samsun Orang yang satu-satunya berani Membeberkan terkait aksi gerbak nubun santet Yang biasa dilakukan Dan ditayangkan di channel milik Gus Nur Samsun Bahwa aksi gerbak nubun santet yang dilakukan Dengan lantang beliau sampaikan Bahwa itu hanya settingan untuk tujuan edukasi dan hiburan Dan kini GMS cukup senang Dengan kabar Gus Idris Yang saat ini resmi bebas Dari tahanan lapas kelas 1 malam Dan rencananya Gus Idris akan bebas murni Kamis 13 Januari 2022 ini Menurutnya video Gus Idris yang dipotong Dan diberitakan berbeda dengan kejadian aslinya Hingga viral dan mengundang banyak perdebatan saat itu Dan akhirnya Gus Idris ditahan bersama juga Dengan kameramennya Jan Pirdaus atau Bang Nam Saya sangat senang karena Gus Idris akhirnya bebas Dan saya berharap kepada pembuat konten kreator lainnya Bisa berpikir berulang kali untuk membuat sebuah konten Yang bisa menedukasi ataupun pelajaran Di sini saya mengucapkan selamat untuk menghirup udara segar Udara luar buat saudaraku, sahabatku, kawanku, atau temanku Atas sidang terakhir yang telah diputuskan Bahwasannya Gus Idris Almar Bawi Pemilik channel Gus Idris Oficial Selamat atas polis bebasnya Besok Kamis tanggal 13 Januari 2022 ini Dan kabarnya Gus Idris akan bebas tanpa syarat Walau saat ini hasilnya masih direpisi Dan kurang lebih hasilnya hari Kamis pagi atau siang Akan berlangsung sidang penutupan perpisahan Kata Gus Nur Samsun Dan untuk para pendukung Gus Idris Boleh malam jumat ini soang ke pesantren Gus Idris Untuk mengetahui kabar Gus Idris selanjutnya Gus Nur Samsun juga tegaskan Contohlah minimal saya yang berani terang-terangan Mengatakan tentang seringan Gak usah takut kehilangan penonton Gak usah takut kehilangan duit dari Youtube Karena rejeki tidak akan kemana Jika Allah SWT memberikan rejeki kepada kita Nisaya Allah pasti akan mencukupi segala sesuatu Yang akan menjadi kebutuhan dan keperluan kita Jadi gak usah takut kehilangan rejeki Gak usah takut kehilangan penonton Masih takut kehilangan duit dari Youtube Maka disitu yang artinya tidak takut kehilangan Allah Seperti kata Gus Nur Samsun pada waktu yang lalu Intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa Selamat atas menjelang Menghirup udara segar Udara luar Buat saudara ke Gus Idris Almar Bawi alias pemilik channel Gus Idris ofisial Demikian kabar kebebasan Gus Idris yang dikutip dari channel resmi Gus Nur Samsun kali ini Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk para konten kreator Aksi beratas dukun santet Agar berhati-hati Sehingga tidak terjadi lagi hal seperti yang menimpa Gus Idris Almar Bawi Malang Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik Terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya Dan kita ambil saja hikmah kebaikan Serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau-beliau sampaikan Demikian ulasan kami Semoga ada manfaatnya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton